Penjagaan kantor gubernur yang sebelumnya dijaga petugas pengamanan dalam atau PAMDAL, kini kembali beralih ke petugas Satpol PP. Penjagaan pusat kantor gubernur Jambi di kawasan Telaneipura yang sebelumnya dijaga petugas PAMDAL, kini beralih lagi dijaga polisi Pamung Praja atau PAMDAL. Padahal pengalihan pengamanan dari PAMDAL ke PAMDAL dilakukan sejak awal tahun 2018 lalu. Saat itu pemerintah Provinsi Jambi beralasan pengamanan menggunakan pihak ketiga dilakukan agar pengamanan lebih maksimal. Setelah satu tahun dijaga petugas PAMDAL, pertanggal 1 Januari 2019 kantor gubernur Jambi kembali dijaga petugas Pol PP. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto menyebut pergantian penjagaan kantor gubernur tersebut bukan suatu permasalahan, melainkan tupoksi Satpol PP adalah sebagai pengamanan aset negara. Pergantian penjagaan ini sekda mengharapkan kepada Satpol PP yang telah diberi amanah untuk dapat menjaga wibawa dan kepercayaan yang telah diberikan. Jadi memang sesuai dengan undang-undang bahwa keberadaan Satpol PP itu tugas pokoknya, tupoksinya salah satunya adalah pengamanan aset-aset negara. Kita minta kepada Satpol PP yang sekarang bertugas agar menjaga wibawa Satpol PP itu sendiri, agar mereka tetap menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh kepala daerah kepada Satpol PP untuk menjaga aset pemerintah daerah. Diketahui selama dijaga Satpol PP pada tahun 2017 kantor gubernur Jambi beberapa kali kebobolan pencuri. Beberapa unit sepeda motor dan helm milik pegawai dan pengunjung hilang di parkiran. Bahkan terparah belasan anggota Satpol PP penjaga kantor gubernur juga sempat terlibat kasus pencurian on their deal mobil bus milik Pemprov Jambi. Sari Junya Putri, Cik TV melaporkan.